Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu Rasun. Para pemerintah yang saya hormati, gagasan awal lahirnya Kota Bandung tidak terlepas dari pemikiran cerdas Bupati Bandung saat itu, Raden Adipati Wiranatakusumadua, yang pada tahun 1810 memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung dari Karapiat atau Dayakolot ke posisi sekarang di sisi barat Cikapundung. Letaknya yang sangat strategis, mendorong pula pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1856 memindahkan ibu kota keresidenan periangan dari Cianjur ke Kota Bandung. Dalam perkembangannya setelah kemerdekaan, wilayah Kota Bandung ini tumbuh pesat baik di bidang fisik maupun sosial ekonomi. Hari ini, Bandung menjadi pusat pemerintahan, pusat jasa dan perkantoran, pusat pendidikan, dan terpilih juga sebagai kota nomor satu pariwisata. se-Indonesia, dan selalu diingat juga sebagai kota solidaritas Asia dan Afrika. Penduduk Kota Bandung hari ini adalah 2,5 juta jiwa, meningkat pesat bahkan diprediksi di tahun 2025 akan menjadi 4-5 juta jiwa. Jika tidak diantisipasi dengan baik, tentunya ini akan melahirkan banyak permasalahan. Oleh karena itu, hari ini kita masih melihat tantangan-tantangan yang hadir di Kota Bandung, antara lain persoalan-persoalan kemiskinan, kemacetan, infrastruktur, kekumuhan, dan lain-lain yang bisa mengurangi kualitas hidup masyarakat Kota Bandung. Namun, kita patut bersyukur karena pendiri kota ini telah mewariskan sesuatu yang berharga, yaitu semangat kejuangan, semangat kolaborasi, semangat berbagi untuk menegakkan harga diri bangsa yang bermartabat. Sehingga persoalannya sekarang adalah bagaimana kita warga Bandung melestarikan nilai-nilai tersebut melalui karya-karya yang nyata dan bermanfaat bagi seluruh warga kota. Kita juga paham bahwa kota ini adalah kota dengan kreativitas yang luar biasa. Nah, akhirnya saya berharap di hari jadi ke-205 Kota Bandung ini, kita tidak hanya berhitung usia visi kota, tapi lebih penting lagi melakukan prestasi dan inovasi yang sudah kami hadirkan selama dua tahun ini seperti konsep smart city, kinerja birokrasi terbaik di Indonesia, berintegritas dan kota yang semakin bersih. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dirgahayu Kota Bandung. Bilahi Taufiq wal-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bandung kejuara.